Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan channel Fakta Kehidupan nah seperti biasa sebelum kita mulai membahas buah cerita, kita absen-absen dulu nih kalian semua yang lagi nonton Fakta Kehidupan dari daerah mana aja kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya udah banyak banget kemarin yang komen-komen dari mana ya, dari Palembang dari Lampung, dari Sulawesi, Kalimantan, Papua dan Pasar Bali, Jawa Tengah Jawa Timur dan sampai luar negeri Arab Saudi, terus ada juga yang dari Taiwan, ada juga yang dari Hong Kong, pokoknya kami ucapkan semuanya untuk kalian yang lagi nonton dimanapun kalian berada karena tidak bisa disebutin satu persatu ya, kami ucapkan terima kasih apalagi bagi kalian yang udah subscribe Fakta Kehidupan, ditambah lagi masih percaya membawakan kisah-kisah kalian, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dan kami hanya bisa mendoakan tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya mendoakan kalian semoga dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rizkinya dan dimudahkan segala urusannya kali ini, ada sebuah kisah menceritakan seorang anak keluarganya itu rumit hancur lebur ibuku terpaksa jadi DKW karena ayahku hobi main judi dan main wanita gimana ini? pasti banyak banget dari kalian yang penasaran dengan kisah ini gak usah lama-lama lagi kita masuk ke ceritanya nah seperti biasa, nama dan tempat kita samarkan untuk kepentingan bersama kisah ini menceritakan sebuah keluarga yang didalamnya sedikit agak rumit ayahnya atau kepala rumah tangga itu hobi judi dan juga main perempuan dia juga kerap mabuk-mabukan ditambah lagi ibunya itu bekerja sebagai pemandu karaoke di sebuah kafe keluarga ini dulunya baik-baik saja sebut saja seorang kepala rumah tangga atau suaminya ini bernama Latif dan istrinya bernama Wati mereka berdua mempunyai anak perempuan yang kini itu duduk di kelas 2 SMP sebut saja namanya Bunga dulu itu keluarganya itu baik-baik saja hingga akhirnya pada suatu hari itu ada pandemik hingga akhirnya si Latif yang dulunya bekerja sebagai karyawan itu terpaksa di PHK nah setelah PHK ini dia itu mencari kerja gak dapat-dapat dia itu depresi hingga akhirnya hobi main judi mabuk-mabukan dan kerap bermain wanita dia itu malah nganggur main seperti itu kesibukannya seperti itu terus dia itu menjadi pecahandu dan akhirnya nyaman di masa-masanya seperti itu istrinya hingga akhirnya memaksa dia itu bekerja sebagai pemandu karaoke di sebuah kafe ya bagaimana tidak suaminya itu sudah tidak lagi menafkai dia suaminya sibuk main judi sibuk main wanita mabuk-mabukan ya jadi istrinya terpaksa bekerja sebagai pemandu karaoke di sebuah kafe nah yang sering tertekan itu anaknya karena dampak dari orang tuanya yang seperti ini ya anaknya yang jadi korban pada suatu hari seperti pagi biasa si Latif itu marah-marah pagi-pagi udah marah-marah ngomel-ngomel jengkel-jengkel banting pintu banting piring banting gelas semuanya dibanting semua dia itu marah dikarenakan pagi-pagi udah dibangunin sama istrinya Wati mas mas bangun mas ini udah pagi kata si Wati dibangunin sekali dua kali tidak terbangun hingga akhirnya saat dia bangun itu marah ngapain sih kamu bangun-bangunin aku aku tuh pulang lorut malam ya aku ngantuk masih ngantuk pengen istirahat kata si Latif ya tapi kan ini udah pagi mas mas mau apa kek cari kerja atau gimana mumpung ini masih pagi mas juga harus sarapan juga kata si Wati sambil ya menawarkan sarapan kepada suaminya itu nah bukannya Latif itu seneng ditawarin sarapan pagi-pagi oleh istrinya tapi malah marah-marah aku tuh capek aku baru pulang larut malam semalam jadi aku pengen istirahat pengen tidur kenapa kamu bangunin aku kayak gini kalau udah kebangunin kayak gini aku tuh gak bisa tidur lagi kata si Latif marah-marah sambil banting piring banting gelas si Wati pun cuma bisa ya nangis disitu sedih dimarahin oleh suaminya pemandangan ini udah biasa banget dilihat sama anaknya si Brunga hingga Latif pun pergi meninggalkan si Wati nah pemandangan ini pun udah biasa banget dilihat sama si Brunga anaknya Brunga cuma bisa ngomong yaudah bu sabar bu ya ayah memang kayak gitu kelakuannya ibu yang sabar kata si Brunga mencoba menyemangati dan menghibur ibunya itu sambil membantu memungutin pecahan-pecahan beling itu Brunga pun berangkat sekolah tidak cukup sampai disitu kadang di sekolahan Brunga itu sering banget dibully sama temen-temennya dikarenakan pekerjaan ayah dan ibunya itu yang terbilang tidak biasa ayahnya suka mabuk-mabukan ayahnya suka judi ayahnya suka main wanita ditambah ibunya lagi adalah pemandu karaoke anak sekecil itu tuh biasanya dibully-bully sama temen-temennya karena masalah keluarganya itu Brunga cuma bisa diem aja karena memang kenyataannya seperti itu ayah ibunya memang ya ayahnya hobi judi ibunya juga pemandu karaoke oke emang itu kenyataannya Brunga gak bisa ngomong apa-apa lagi hingga pada saat itu Brunga itu dipanggil sama gurunya untuk maju ke depan kelas Brunga kamu terpilih menjadi wakil sekolah untuk olimpiade tingkat kabupaten kata gurunya Brunga pun senang bagi murid itu pasti senang banget dipilih jadi ya perwakilan sekolah untuk olimpiade apalagi tingkat kabupaten semua biaya ditanggung sekolah tapi ya maaf Brunga kayaknya seragam dan sepatu kamu perlu diganti buat untuk ikut olimpiade masa mau berangkat olimpiade kamu pakai pakaian yang sedikit kucel dan kumal seperti ini jadi ya nanti bilang sama orang tua tolong ya diganti ya pakaian baru aja yang lebih pantas lagi kata gurunya emang sih Brunga itu pakaian seragamnya itu udah cukup lama udah lebih dari satu tahun lebih karena dia udah menginjak kelas 2 itu bajunya ya udah perlu diganti sepatunya juga sedikit agak robek koyak dimana-mana jadi ya perlu diganti untuk ikut olimpiade semua tanggungan itu dia tanggung sama sekolahan tapi ya seragamnya juga harus beli lagi Brunga pun bingung bagaimana cara dia untuk ngomong sama orang tuanya sesampainya di rumah saat dia pulang sekolah Brunga Brunga langsung menemui ibunya saat itu ibunya sedang berdandan akan berangkat ke cafe untuk menjadi pemandu karoke Bu Brunga mau ngomong tadi Brunga di sekolahan dipanggil sama Bu Guru katanya Brunga terpilih menjadi perwakilan sekolah untuk olimpiade tingkat kebupaten kata si Brunga ibunya Wati pun langsung bahagia emang iya wah hebat banget kamu ya nak bisa ikut olimpiade tingkat kebupaten apalagi mewakili sekolahan yaudah gak apa-apa ikut aja ibu setuju kok ibu mau kata ibunya tapi ada masalah Bu masalah apa masalahnya nak Brunga harus ganti seragam sama sepatu karena seragam dan sepatu Bunga udah kurang layak untuk ikut olimpiade takutnya malu-maluin pihak sekolahan jadi ya Bunga pengen ganti seragam dan sepatu kata si Bunga yaudah gak apa-apa ibu ada sedikit tabungan kok buat kamu beli seragam dan sepatu baru kata si Wati Bunga pun senang mendengarkan bahwasannya ibunya itu punya uang buat beli seragam dan sepatunya biar Bunga bisa ikut olimpiade saat Wati mengeluarkan uang untuk beli seragam sama sepatunya si Bunga tiba-tiba pintu kamarnya si Wati dibuat sama si Latif suaminya nah ini nih yang aku perlukan ini langsung diambillah uangnya si Wati itu yang buat beli seragam sama sepatu jangan mas jangan itu buat beli seragam si Bunga anak kita sama sepatu jangan dipakai dulu kata si Wati alah diam aja kamu nanti ini uangnya aku puterin lagi berkali-kali lipat ini uangnya kalau aku menang judi duitnya bisa banyak bisa buat beli seragam si Bunga dua kali lipat kata si Latif ya tapi kan itu kalau menang mas kalau gak menang gimana anak kita mau pakai seragam apa besok ditambah lagi si Bunga itu mau ikut olimpiade tingkat kabupaten mewakili sekolahnya kalau kamu pakai uangnya buat judi terus gimana dengan sekolahnya si Bunga alah kamu diam aja deh kamu kan bisa cari lagi ini uangnya buat aku buat aku main judi kata si Latif sambil pergi Wati pun nangis disitu Bunga pun sedih gimana caranya si Wati untuk mendapatkan uang untuk beli seragamnya si Bunga anaknya Bunga pun bingung disana Wati dan anaknya pun menangis bersama ya sudah lah nak ibu berangkat kerja dulu nanti kalau ibu ada uang ya ibu akan belikan seragam buat kamu tapi ya kalau ibu gak dapat uang ya mohon maaf mungkin kamu olimpiade ya pakai seragam yang ada aja ya kata si Wati Bunga pun cuma hanya bisa terdiam termenung dia bingung juga hingga akhirnya Wati pun berangkat kerja di rumah saat itu kosong Bunga berpikir kehidupannya seperti ini beda dengan kehidupan teman-temannya dia seakan-akan iri anak sekecil itu dikasih beban yang begitu berat teman-temannya itu hidupnya bahagia keluarganya begitu harmonis dan hangat tapi sedangkan keluarganya si Bunga itu hancur amburadul tidak hanya di dalam rumah di sekolah pun dia dibully sekarang dia ingin ikut olimpiade pun susah untuk diseragam dia bingung disitu dia depresi hingga akhirnya Bunga yang depresi gelap mata dia ingin mencari pelampiasan untuk menghilangkan semua penatnya itu dia nekat masuk ke kamar ayahnya di dalam kamar ayahnya itu terlihat ada beberapa botol minuman keras dia berpikir Bunga berpikir bahwasannya apabila aku meminum itu meminum minuman keras milik ayahnya pasti pikirannya akan tenang pikirannya akan tidak sepening ini tidak akan sepanik ini tidak akan sepusing ini Bunga langsung meminum minuman yang ada di botol itu sekuat dan sebanyak yang ia mampu ia minum banyak-banyak hingga akhirnya si Bunga pun tepar tidak berdairan tidak sadarkan diri malam pun tiba jam kurang lebih menunjukkan jam tengah malam lewat Watik masuk biasanya waktu Watik pulang anaknya selalu menyambutnya si Bunga tapi sekarang kok Bunga gak ada kok sepi rumahnya dimana Watik pun memanggil namanya Bunga nak nak kata si Watik memanggil anaknya itu tapi tidak ada sawutan tidak ada jawaban hingga akhirnya si Watik itu terus mencari mencari kemana ke ruangan-ruangan ke belakang tapi gak ada hingga akhirnya dia masuk ke kamar suaminya disana Watik terkejut melihat anaknya tepar tidak berdaya tidak sadarkan diri mulutnya penuh dengan busa dia langsung panik teriak histerih memanggil nama anaknya Bunga kamu kenapa Bunga kamu kenapa kata si Watik yang panik hingga akhirnya Watik yang panik membangunkan beberapa tetangga-tetangganya untuk membantu dia membawa anaknya si Bunga ke rumah sakit hingga akhirnya kabar ini pun diterima oleh si Latif yang sedang asik main judi dan perempuan salah satu temannya itu bilang Latif kamu kok malah disini kata temannya ya mau kemana lagi aku emang biasa disini main judi emang kenapa kok kamu kaget kayak gitu kayak gak biasanya aja kata si Latif bukannya anak kamu sakit kata temannya itu sakit sakit apa ya paling demam biasa aja gak usah mikirin anak aku lah biasa itu juga ada mamanya di rumah ada ibunya biarin biasa demam kayak gitu biasa kok kata si Latif demam apanya anakmu itu dibawa ke rumah sakit katanya anakmu tuh kritis dibawa ke rumah sakit hah kritis sakit apa dia panik langsung setelah mendengar bahwasannya si bunga anaknya kritis Latif langsung langsung panik gak taruhan dia langsung dimana anakku dirawat dimana di rumah sakit mana kata si Latif panik aku mau kesana aku mau kesana terus gimana ini kita masih main kita masih judi kata temannya satunya itu aku gak ngurusin judi aku mau langsung anakku aja anakku dibawa ke rumah sakit soalnya langsung lari dia ke rumah sakit sesampainya di rumah sakit Latif melihat anaknya bunga terbaring tidak berdaya tidak sadarkan diri dia menangis setelah dijelaskan sama istrinya si Wati bahwasannya anaknya itu keracunan alkohol keracunan minuman keras yang ada di kamar ayahnya ternyata minuman-minuman keras itu oplosan diminum sama si bunga itu anaknya si dokter menjelaskan bahwasannya si bunga itu minum terlalu banyak organ-organ di dalamnya yang masih muda itu gak kuat menahan banyaknya minuman alkohol hingga akhirnya dia tuh ya kritis kalau dia bisa melewati fase kritisnya ini ada kemungkinan bunga itu bisa selamat tapi kalau dia tidak bisa menjalani kritisnya ini ya kemungkinan bunga bisa lewat kata si dokter mendengar penjelasannya si dokter Latif nangis dia menyesal dia berjanji kalau sampai si bunga bisa selamat bisa sehat kembali Latif akan bertobat Latif akan menjadi ayah yang baik dan mencoba memperbaiki hubungannya di keluarganya memperbaiki keluarganya menjadi utuh seperti semula dia akan menghilangkan semua hobi-hobinya yang buruk itu itu janji Latif sambil menangis di hadapan anaknya yang terbaring lemas Wati dan Latif pun cuma bisa menangis sambil meratapi anaknya itu hampir 24 jam terlewati hingga akhirnya si bunga akhirnya bisa selamat bunga itu bisa melewati fase-fase kritisnya bunga akhirnya beransur-ansur membaik dan akhirnya sadarkan diri dan Latif pun menepati janjinya dia akan berubah dia meninggalkan semua hobi-hobi buruknya itu tidak cukup sampai disitu Latif hingga rela menjual motornya untuk biaya rumah sakit anaknya itu si bunga bunga pun beransur-ansur sehat dan membaik hingga akhirnya bunga bisa di bawa pulang Latif mencoba untuk mencari pekerjaan untuk mencoba yang memperbaiki keadaan keluarganya itu Latif gak mau menjadi beban untuk istrinya yang bekerja menjadi pemandu karaoke di sebuah kafe tapi tidak semudah itu Latif itu mencari kerja yang gak gampang gak banyak orang yang percaya dengan si Latif ini karena memang si Latif itu ya punya predikat yang buruk dia suka mabuk-mabukan suka judi banyak yang gak percaya dengan si Latif tidak mudah mencari pekerjaan buat si Latif itu gak akhirnya dia mencari kesana-kemari kesana-kemari tapi dia tidak putus aset karena dia udah janji sama anaknya di depan anaknya waktu sakit pokoknya dia harus berubah pokoknya dia harus bisa dapat kerja pokoknya dia harus memperbagi keluarganya hingga akhirnya si Latif itu diterima kerja menjadi kulit proyek kulit bangunan di sebuah proyek ya walaupun demikian yang penting itu dapat uang yang penting itu bisa untuk membiayai keluarganya bisa menafkai walaupun sedikit yang penting udah ada usaha itu yang dipikirkan oleh si Latif Latif pun tidak putus asa dia pun kerja proyek gak apa-apa gak masalah dia kerja dia kerja hari demi hari ia lewati hingga akhirnya si Bunga itu merasa sekarang keluarga ku sudah membaik tinggal ibunya aja ibunya sekarang kerja di sebuah cafe menjadi pemandu karaoke kalau bisa mencari kerjaan yang lain aja kata si Bunga Latif pun mencoba untuk bilang kepada istrinya kamu cari kerjaan yang lain aja jangan yang kayak gitu kasihan anak kita anak kita sering dibuli sama temen-temennya karena kamu pekerjaannya seperti ini ya bukan sebuah sesuatu yang buruk tapi ya anak kita yang jadi tertekan seperti itu kalau bisa mencari pekerjaannya lebih baik lagi kata si Latif ya kalau kayak gitu mau kerja apa aku mas sedangkan uang yang kamu dapatkan dari kuli bangunan itu gak seberapa apakah cukup buat keluarga kita apakah cukup untuk biaya keluarga kita dan biaya sekolah anak kita kan gak cukup mas jadi aku harus mencari tambahan ya seperti ini kata si Latif ya tapi kalau misalnya jangan yang itu kan bisa ganti yang lain aja yang lebih baik lagi kata si Latif yaudah kerja apa ya kerja apa aja mungkin belum sekarang tapi mungkin nanti yaudah sambil nunggu aku kerja ini aja dulu kata si Wati waktu ngeyel gak mau dia meninggalkan pekerjaan itu hingga akhirnya beberapa hari kemudian si Wati itu ngomong sama si Latif mas aku ditawari kerja mas kata si Wati kerja apa jadi salah satu pelanggan cafe yang ada di tempat aku kerja itu ngomong sama aku aku tuh curhat bahwasannya aku tuh pengen kerjaan terus dia tuh nawarin kalau kamu mau kerja jadi TKW aja jadi dia tuh yang nyalurin-nyalurin tenaga kerja ke luar negeri mas jadi aku ditawarin kalau mau ya ikut dia aja jadi TKW di luar negeri kata si Wati ditambah lagi uangnya itu banyak mas lumayan lah buat keluarga kita ditambah lagi kan kamu ya kalau bisa jangan kerja jadi kulipro ya ya buka usaha apa kek atau jadi apa kek kata si Wati yaudah kalau itu mau mungkin itu ya jalan terbaik juga jujur ya memang si bunga sama si Latif sedikit agak ya gak mau jujur cuman ya kalau itu lebih baik kenapa tidak hingga akhirnya si Wati pun ya bekerja menjadi TKW saat ia berangkat itu diantar sama si Wati sama si Latif ke bandara yang melepaskan si Wati untuk bekerja di luar negeri nah beberapa bulan setelah si Wati bekerja menjadi TKW di luar negeri itu Wati itu kerap sekali mengirimkan uang dengan jumlah yang lumayan besar ya cukuplah bahkan lebih untuk menghidupi si Latif sama si bunga di desa di rumahnya itu si Latif pun yang tadinya cuma kuli bangunan dengan modal yang dari Wati dari luar negeri itu si Latif ini berhasil menjadi ya mandor proyek karena ada modalnya itu dia sering memborong-borong proyek-proyek besar karena dia udah punya modal sendiri dan sekarang si Latif udah jadi sukses dia juga udah bisa bangun rumahnya yang tadinya gubuk menjadi ya bangunan yang layak lah untuk anaknya yang cukuplah untuk istrinya jadi ya udah lumayan lah tapi anehnya si Wati itu hampir satu tahun selama dia bekerja di luar negeri itu susah dihubungi si bunga si Latif itu sering nelfonin nanyain kabarnya bagaimana disana ada masalah atau tidak sering banget nelfonin si Wati itu yang ada di luar negeri tapi jarang banget bisa diangkat kadang malah si Wati itu marah saat ditelepon sama si Latif ataupun bunga ada apa sih nelfonin terus aku tuh terganggu disini kerjanya gara-gara kamu nelfonin terus kata si Wati ya aku nelfon kan karena kangen sama kamu aku pengen denger kabar kamu disana anak kita juga kangen sama kamu kata si Latif ya aku disini kerja kayak biasa aku juga kerja disini seperti biasa aku juga bisa capek aku juga bisa ketiduran dan sebagainya kamu jangan gangguin aku terus dengan cara kamu nelfon aku kata si Wati dengan tegas aku tau aku tau kamu kerja disana tapi kalau kamu capek kerja disana kamu boleh pulang aku juga udah mempunyai pekerjaan yang lumayan kok udah cukup untuk membiayai kita disini kata si Latif apa maksud kamu ngomong kayak gitu apa uang aku selama ini aku kirimkan itu kurang apa uang yang selama ini aku berikan itu gak cukup buat kamu ya cukup cukup kok cukup ya sekarang kalau kamu capek pulang aja gak usah kerja disana gak aku gak mau pulang aku masih betah disini kata si Wati hingga akhirnya Latif dan Wati pun menutup telepon dengan nada yang tidak bagus sedikit agak tegang disana beberapa hari kemudian si Wati itu ngabarin bahwasannya Wati itu akan pulang 3 minggu kemudian akan pulang katanya Latif sama Bunga pun bahagia ibunya akan pulang keluarganya akan kembali lagi utuh keluarganya akan kembali lagi sempurna seperti dulu kalah ditambah lagi sekarang keluarga mereka itu tidak ada yang bermasalah ayahnya sekarang udah jadi baik udah mendapatkan pekerjaan yang baik ibunya akan pulang melengkapi keluarganya lagi seperti dulu Bunga dan si Latif itu menyiapkan ya pesta buat kedatangannya Wati hingga akhirnya hari dimana Wati pulang pun tiba Latif sama Bunga pun langsung menjemputnya di bandara ditunggu tapi gak kunjung kunjung keluar tidak kunjung-kunjung terlihat hingga akhirnya Bunga tuh melihat sosok yang tidak familiar bagi si Bunga itu seperti ibunya ayah-ayah itu ibu itu ibu kata si Bunga Latif pun langsung melihat ke arah si wanita itu benar saja itu adalah istrinya si Wati tapi anehnya siapa pria yang di sampingnya itu pria itu asing bagi dia bagi Latif itu asing siapa pria yang berada jadi sampingnya si Wati ditambah lagi Wati itu dalam keadaan yang perutnya sedikit agak buncit ada apa ini Latif dan Bunga pun menekati Wati bukannya terkejut Wati malah seakan-akan risih melihat suaminya dan anaknya ada apa ini siapa pria itu kata si Latif oh ini oh iya mas kenalin ini suami baru aku kata si Wati Latif sama Bunga pun bingung terkejut bukan main apa maksudnya suami kamu terus aku ini siapa kamu itu udah punya suami punya anak kenapa kamu nambahin suami lagi dan ternyata si Wati itu udah nikah lagi di luar negeri dan dia tuh bawa pulang suami barunya apa maksud kamu seperti ini terus aku ini siapa kata si Latif kamu itu udah punya suami punya anak kenapa kamu nikah lagi di luar negeri dan bawa suamimu ini kesini kata si Latif sambil marah ya aku datang kesini bukan cuma buat nemuin kalian aja kok aku bahkan tidak ada niatan buat ketemu kalian aku datang kesini dengan suami baruku ini untuk liburan aku juga sekarang tengah mengandung anaknya ternyata si Wati sedang mengandung anak dari pria itu si Latif pun gak bisa habis pikir dia sangat kecewa ditambah lagi sih Bunga yang begitu mendengarkan penjelasan dari ibunya yang selama ini ia rindukan selama ini ia dambahkan untuk bertemu dengan ibunya malah justru pertemuannya begitu hancur dia mendapatkan kabar bahwasannya ibunya itu udah nikah lagi ditambah lagi ibunya sekarang sedang mengandung gimana tidak hancur hatinya si Bunga ini hingga akhirnya si Latif pun sadar mungkin ini adalah karmanya dulu atas perbuatan-perbuatan jahatnya dulu terhadap istri dan anaknya dan sekarang ia harus dihianati oleh istrinya sendiri Latif tidak bisa berbuat banyak disana hingga akhirnya Latif dan Bunga memutuskan untuk pulang saat di dalam rumah Latif cuma bisa berpikir ya bagaimana lagi ini udah takdir dia mungkin ini karma yang harus ia terima sejak saat dia melakukan hal-hal buruk tempoh dulu ini ya karmanya mungkin sekarang ia baru merasakan sesuatu yang sakit yang begitu perih atas tingkah lakunya dulu hingga akhirnya Latif memutuskan untuk menceraikan si Watif sebelum Watif pulang lagi keluar negeri nah begitulah kisah dari salah satu subscriber kita yang hidupnya keluarganya begitu hancur setelah ibunya terpaksa pergi menjadi TKW karena ayahnya itu hobi mabuk dan main wanita semoga kita bisa mengambil hikmah dalam kisah ini dan nilai-nilai penting di dalam kisahnya dan dijadikan contoh pada kehidupan kita sehari-hari nah bagi kalian yang pengen komen-komen memberikan kritik dan saran yang membangun untuk fakta kehidupan kalian bisa kirimkan atau bisa tuliskan di kolom komentar dan bagi kalian semua yang punya kisah-kisah unik kisah-kisah menarik kisah-kisah yang ingin dibawakan oleh fakta kehidupan kalian bisa kirimkan atau tuliskan lewat WA ataupun Instagram di bawah ini nah tetap dukung channel kami dengan cara like komen dan subscribe dan tunggu video-video berikutnya sekian dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati